Bismillahirrahmanirrahim Ibu, terkadang seorang istri mendapatkan suaminya tidak sesuai dengan harapan Karena terkadang seorang istri selalu mengharapkan suami itu menjadi imam buat dirinya Biasanya seperti itu Maka ketika istri tidak mendapatkan sesuai dengan harapannya Maka yang harus Ibu lakukan adalah yang pertama bagaimana Supaya bisa merubah suami saya tanpa menyinggung hatinya Mungkin diantaranya dengan cara berikut contoh yang baik Seharusnya suami jadi imam, tidak apa-apa Ibu sekarang yang jadi imam dulu Untuk mengajarkan suami Di mana sih, hidup disiplin Ini yang pertama Yang kedua Kalau suami kurang dewasa Kenapa mungkin kekanak-kanakan Suami saya ini kok kurang dewasa kekanak-kanakan Banyak faktor Ibu harus pelajari Bisa jadi kekanak-kanakan dia itu Karena faktor pendidikan orang tuanya dulu Yang dia kurang kasih sayang sama orang tuanya Mungkin dulu waktu kecilnya sama orang tuanya digaraskan terus Sehingga maksudnya apa? Dia jiwanya jadi kurang dewasa Kekanak-kanakan dan yang lain-lain Itu bisa tajari seperti itu Sehingga Pengaruh ketika dia jadi suami pun Jadi tetap aja kurang dewasa Kekanak-kanakan Nah, berarti Ibu harus paham Oh, suami saya ternyata Waktu kecilnya Kurang kasih sayang Oh, mungkin Ibu Suami Ibu pengen disayangin sama Ibu Yang Ibu pada waktu itu Ya, berpengaruhi ganda Sebagai istri Dan sebagai apa? Ya, sekanak-kan menjadi Ibu buat dia Untuk memberikan kasih sayang sama dia Iya Kemudian yang ketiga Ibu Coba Ibu berusaha untuk Membiasakan kepada suami Kehidupan yang Membuat dia tidak seperti itu Misalnya Suami saya kenapa sih Kalau tidur sebuah kesiangan Oh, mungkin kamu suka begadang Nah, coba begadangnya ini kita kurangi Dengan cara apa? Memberikan motivasi Mas, tahu-tahu, mas Rasul-Rasul kalau tidur Dia awal malam Dimana kalau kita ngisirin Rasul Jangan begadang Pantesan aja Kalau dia begadang Pasti betulnya kesiangan terus Pantesan Makanya Rasul-Rasul melarang begadang Sebelah-belah Isya Kecuali untuk hal-hal yang sepertinya dibutuhkan Nah, coba hal kebiasaan yang buruknya ini Yang dihilangkan Sehingga pada waktu itu Si suami tidak kesiangan terus Bagunya Ya Yang ketiga Ibu Ibu pun juga harus berusaha Coba berpikir bagaimana Mengajak suami itu Ngaji Karena ngaji itu penting banget Untuk kehidupan hati Tunduk di majlis taklim Kenapa? Karena majlis taklim itu Sumber hidayah Dari majlis taklim itulah Banyak orang mendapatkan apa? Hidayah Kebaikan Dan yang lainnya Kalau ibu punya suami Tidak perlu di majlis taklim Sulit sekali dikasih nasi Biasanya begitu Makanya ibu berpikir Gimana caranya Mas Manturin dong Seperti saya Ke Kepatis 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 Biasanya Bukit Coba sekali-kali Minta Dihantar Mas Tau Ibu tahu kan Apa itu Siapa Sesaku Raja Duget Bukit Kan dia Raja Duget Iya Iya Pekinganya Gar-garisnya begitu Isinya bilang ke suaminya Mas Kepatis Itu Mantasnya Kekajian Makanya Dia dengan Terpaksa Masa juga Eh Di kajian Dia terpaksa Dengerin juga Karena Masya Allah Tidaknya Kita tahu Dari mana Pak Ibu Coba Ibu berusaha Makanya Gimana Supaya Dengan Suami Ibu Taji Suami Tau Ilmu Suami Bagaimana Dia bersihkan Insya Allah Kalau Dia punya Ibu Dan Laji Yang Terpenting Bagaimana Supaya Mengenal Kajian Yang Keempat Usahakan Ibu Supaya Suami Menjaga Salat Salat Karena Allah Mengatakan Inna Salat Sesungguhnya Salat Itu Mencegah Dari Perbuatan Kejidan Muka Nah Kalau Suami Insya Allah Dia Masya Allah Menjaga Salat Benat Insya Allah Dia bisa Berubah Sebenarnya Dalam Hadis Bu Ya Bahwa Ada Seorang Laki-laki Melapor Rasulullah Saya punya Tetangga Malamnya Tahajud Paginya Mencuri Gimana Rasulullah Malamnya Tahajud Paginya Mencuri Apakah Rasulullah Setan Namun Solat Telat Solat Ini Akan Menjaga Dia Dari Perbuatan Rasulullah Artinya Solat Itu Akan Memerikan Kekuatan Nantinya Untuk Menjaga Dari Perbuatan Kejidan Muka Nah Ini Bimu Dan Bapai Sekalian Ini Menghadapi Suami Seperti Itu Sampai Dulu Jangan Emosi Supaya Belajari Dulu Kenapa Kenapa Suami Saya Pemarah Tanpa Menan Belajari Upang Kesan Di Kambing Terus Itu Banyak Faktor Jangan Bisa Muka Muka Terima kasih telah menonton